Di video kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari Poco C40 Hey guys, selamat datang di Motion Gadget Zone Di video kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari hasil jepretan sampai hasil video dari Poco C40 Kira-kira gimana sih hasil perekaman dan juga hasil jepretan dari Poco C40 Ya, sebelum kita mulai melihat hasilnya, kita lihat dulu nih spesifikasi yang dikasih oleh Poco di Poco C40 Poco C40 ini punya dual camera di bagian belakang, ada 13MP dan 2MP untuk tap sensor Dan untuk kamera depannya, dia punya kamera sebesar 5MP Nah, sebelum kalian melihat hasil foto dan video dari Poco C40 Jangan lupa untuk set videonya ke 1080 atau resolusi paling tertinggi Nah, untuk tes kamera kali ini, kita akan punya 2 tipe Yang pertama ada HDR dan non-HDR Dan yang satu lagi adalah hasil perekaman kamera depan dan kamera belakang dari Poco C40 Kita langsung mulai aja, let's go! Di foto pertama ada foto bangunan Yang di sebelah kanan ini pakai HDR Dan di sebelah kiri ini nggak pakai HDR Ya, bisa kalian lihat sendiri, ini keduanya langit ini sama-sama nggak begitu kelihatan ya Atau over exposure ya Tapi, di sini kalau misalnya kalian lihat sendiri Kalau di foto dengan HDR, di bagian gedungnya ini dia sedikit lebih terang Dibandingkan dengan yang tanpa HDR Yang kalian bisa lihat sendiri Contohnya ya, seperti ada di tumbuhan ini Ini yang di HDR ini sedikit kelihatan dibandingkan yang nggak pakai HDR Di bagian langitnya tetap over exposure ya Tapi ya, bisa kalian lihat sendiri Di bagian jendela-jendela ini Ini di foto dengan HDR ini Dia kelihatan dan yang nggak pakai HDR sedikit lebih gelap Jadi, ya, untuk kali ini Kalian harus mengaktifkan HDR kalau misalnya kalian mau foto Nah, di foto kedua ini kita ada di foto di dalam MRT Sama seperti tadi Hasil di foto bagian sebelah kanan ini pakai HDR Dan di sebelah kiri masih nggak pakai HDR Kalau misalnya kita lihat hasil di bagian yang HDR Ya, kalian bisa lihat sendiri Ini dynamic range-nya masih cukup terjaga Meskipun ya, ini karena di dalam ruangan atau ya rada gelap sedikit Hasil fotonya ini dia masih ada noise-noise gitu ya Bisa kalian lihat ini di bagian langit-langitnya ini Kemudian kita lihat lagi Dan secara overall Kalau misalnya kalian lihat di antara kedua foto ini Pasti kalian bakal memilih foto yang dengan HDR Pasti ya, karena hasilnya ini lebih terang aja dibandingkan dengan yang nggak pakai HDR Kemudian di bagian sini ini masih tetap tajam Hasil fotonya, walaupun ini masih sedikit low light ya Dibandingkan di bagian outdoor Tapi ya, itu tadi Di bagian yang gelap Itu dia sedikit ada noise Ya, kita masih terima lah ya Karena mengingat harganya cuma sejutaan Jadi ya, gitu lah ya hasil kameranya di dalam ruangan Berbeda hal lagi kalau misalnya kita coba ajak foto di luar ruangan Di foto yang ketiga ini Ada di depo MRT di Lebak Bulus Ya, kalau misalnya kalian lihat Di foto sebelah kanan ini masih pakai HDR Dan di sebelah kiri ini nggak pakai HDR Nah, ini langitnya sama-sama masih bisa terekspos ya Jadi di sini masih ada kelihatan awannya Tapi yang masih sama seperti tadi Hasil foto yang pakai HDR ini Dia cenderung sedikit terang Atau ya, dynamic range-nya sedikit lebih baik Dibandingkan yang nggak pakai HDR Ya, kalian bisa lihat sendiri Kalau kita zoom pun juga Ya, ini masih acceptable ya Masih bisa diterima Walaupun ya, tetap aja hasil gambarnya Ini over sharpening Tapi secara overall Ini udah bagus sih hasil kameranya di harga sejutaan Nah, kita foto keempat Di foto keempat ini Ada gedung mandiri Di daerah istora mandiri Dan di foto sebelah kanan masih pakai HDR Dan di foto sebelah kiri ini nggak pakai HDR Kalau misalnya kita lihat secara overall Ini masih sama seperti foto-foto sebelumnya Yang bagian sedikit lebih gelap Ini bisa terekspos di foto yang pakai HDR Seperti halnya gedung di sebelah kanan ini Ya, kalian bisa lihat sendiri Hasilnya Ya, ini masih bisa diterima lah ya Tajem, detail Kemudian juga Ya, walaupun dynamic range-nya sedikit Lebih sempit ya Dibandingkan ya HP-HP 2-3 jutaan ke atas Tapi ini di harga sejutaan ini masih bisa diterima Apalagi kalau misalnya kalian set atau foto itu pakai HDR Atau HDR-nya itu dinyalain Ini hasilnya oke sih Lumayan Tajem, detail dan Oke Ya, kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini Nah, selanjutnya Di foto keempat Ini foto portrait Yang membelakangi langit Kalian bisa lihat sendiri ini hasil fotonya seperti ini Ya, ini Udah kelihatan lah ya Kalau misalnya ini di foto pakai HP sejutaan Ya, kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya Sebenernya kalau misalnya Ini gak ada pohon-pohon Ini kayaknya hasilnya sedikit lebih baik Karena si HP Poco C40 ini Dia sedikit bingung ini Untuk membedakan antara Yang mana objek Yang mana background Jadi ya, ini di bawah kuping gue ini Ini masih ada bagian yang miss Di bagian rambut-rambutnya ini Yang ya, emang rada susah sih Untuk sebuah smartphone Untuk membedakan antara objek dan background Tapi ya, kita bisa terima lah ya Untuk harganya sejutaan ini Kemudian untuk foto portrait yang kedua Kita bisa lihat disini Ini karena Belakangnya ini pohonnya banyak banget Jadi sekali lagi HP ini susah untuk membedakan mana yang objek Mana yang background Ya, ini masih sama seperti tadi Di bagian daerah kuping gue ini Kemudian di bagian rambut yang detailnya cukup banyak Apalagi di bagian belakangnya ini Ya, bagian belakangnya ini Backgroundnya adalah pohon Di mana Si HPnya mungkin ini rada Rada bingung ya Ini objek apa bukan Apa ini background gitu Jadi ya, oke lah ya Dan di bagian bahu Di bagian bahu gue ini Ini ada sedikit miss Bukan sedikit lagi Ini lumayan banyak miss ya disini ya Dan di bagian tangan gue ini juga Ini masih miss Dan ya, sebenarnya kalau secara overall Kalau kita nggak mempermasalahkan Pembedaan antara objek dan backgroundnya Ini sebenarnya sih udah bagus ya Untuk harga sejutaan Jadi, ingat lagi Ini HP 1 jutaan Nah, untuk perekaman video Si Poco C40 ini Cuma sanggup merekam di 1080p Di 30 fps Untuk kamera depan Dan kamera belakangnya Ya, sekali lagi Ini HP sejutaan Dan hasilnya Seperti ini Nah, ini adalah hasil kamera depan Dari Poco C40 Masih di 1080p Di 30 fps Dan kalian bisa denger Suaranya kayak gini Dan hasil kameranya Seperti ini Ya, untuk Harga sejutaan sih Ini lumayan bagus ya Ya, di kelasnya Di antara beberapa smartphone Yang sudah kita Coba Ini yang paling bagus Di kamera depannya Seperti ini Ya, kalian lihat sendiri Dengerin seperti Kayak gini hasilnya Oke, kira-kira gimana hasil Dari kamera Poco C40 ini Menurut gue ini Hasil kameranya Untuk jepretan ini Bisa diterima lah ya Apalagi Apa yang dia tangkep Itu bisa terlihat dengan jelas Detail Dan juga Kalau misalnya kalian pakai HDR Ini dynamic range-nya Sedikit bisa diatur lah ya Oke, sekian aja Video kali ini Kita ngebahas hasil kamera Dari Poco C40 Klik tombol like Jika kalian suka Dengan video kali ini Dan klik tombol dislike aja Jika kalian tidak menyukai Video kali ini Dan jangan lupa untuk Tonton video gue lainnya Yang ada di sebelah kiri Dan jangan lupa untuk Subscribe gue juga Yang ada di sebelah kanan ini Terima kasih Duki pamit Have a next day Bye-bye Jangan lupa untuk